Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim pada sore hari ini groundbreaking letakan batu pertama proyek strategis nasional kawasan industri pupuk pak pak secara resmi saya nyatakan dimulai. Terima kasih. Terima kasih telah menonton. Jadi saya sampaikan ke teman-teman pancangannya dan bagaimana bisa berbicara di musik, namun keindahannya tidak berubah secara berbicara. Terima kasih. Terima kasih. Ya, kita tahu ancaman krisis pangan global, ancaman krisis pangan dunia itu betul-betul nyata sudah terjadi. Sehingga kita betul-betul harus memiliki sebuah strategi besar bagaimana kita bisa meraih yang namanya kedaulatan pangan. Tidak hanya urusan berat saja, urusan gula, urusan bedelai, dan jagung dan lain-lainnya yang kita memang masih bergantung. Dan sebab itu ini menjadi bagian yang sangat penting karena pupuk itu akan meningkatkan produktivitas tanaman yang kita tanam, baik itu padi, baik itu tebu, baik itu jagung semuanya membutuhkan pupuk. Dan memang wilayah Indonesia bagian timur itu belum ada industri pupuknya, sehingga memang harus dibangun di sini agar lebih efisien transportasinya, agar lebih murah harganya untuk para petani. Saya rasa itu. Apa kaitan dengan kira-kira pesan papa apa untuk generasi-generasi popua dengan keeditan pabrik ini di pokok-pokok? Ya SDM-nya disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau ada industri pupuk, nanti ada kawasan lubung pangan, put estate, semuanya menyesuaikan. Jadi jangan sampai suplai SDM-nya tidak sinkron dengan kebutuhan yang ada di industri, kebutuhan yang ada di lapangan. Memang harus penyesuaikan dan saya kira ini kesempatan yang baik bagi SDM-SDM muda di tanah Papua untuk ikut membangun industri pupuknya sendiri. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.